Saat Karim juga menjelaskan dalam pasal 340 itu mensyaratkan ada waktu dan ketenangan bagi pelaku untuk berpikir bagaimana cara pelaksanaan dan dimana dilakukan. Dalam kasus ini, ahli sebut terdakwa Ferdi Sambo tidak mungkin dalam kondisi tenang ketika mendapat laporan istrinya Putri Candrawati dilecehkan. Tadi saya menjelaskan bahwa khusus berkait kasus ini, tadi saya katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara bagaimana perbuatan pembunuhan itu dilakukan dan dimana dilakukan. Harus ada waktu dan bisa berpikir dengan tenang. Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa bagaimana mungkin saudara terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan. Semua laki-laki normal di dunia ini, kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa, saya yakin dan percaya dia pasti marah. Kecuali kalau dia tidak normal. Tapi kalau dia normal, pasti mendidih darahnya itu. Memuncak kemarahannya. Silahkan menghadap sini saja. Iya, karena itu adalah harkat dan martabat yang harus dipertahankan. Dalam kondisi yang demikian, terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut, sejak menerima pemberitahuan tersebut, menurut pendapat saya sebagai ahli, dia sudah tidak dalam keadaan tenang. Dia tidak sudah dalam keadaan tenang. Tetapi berkait menyangkut secara spesifik, karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan, maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik. Terima kasih.